Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kami siang adalah pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan salah seorang anak buah, seorang pengacara kondang. Hal tersebut diungkapkan jurubicara KPK Johan Budi. Johan Budi mengatakan pegawai di lingkungan MA berinisial DS, sementara anak buah salah seorang pengacara terkenal tersebut berinisial MCB. Penangkapan dilakukan dari dua tempat yang berbeda, yakni di kawasan Monas dan di salah satu kantor hukum di kawasan Martapura, Jakarta Pusat. Diduga keduanya ditangkap karena terkait dengan tindakan suap, terbukti dengan ditemukannya uang tunai senilai 80 juta rupiah di tas milik MCB. Namun KPK belum bisa menyimpulkan apa motif dari tindakan suap tersebut karena penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang yang ditangkap tersebut selama 1x24 jam. Ya ini yang tadi kan sudah saya sampaikan bahwa saya belum dapat informasi mengenai ada dugaan, ada uang juga yang diduga berkaitan dengan kasus ini atau peristiwa ini. Jadi tentu ada, jadi gini, sekitar pukul 11.30an begitu, apa namanya, si TS ini mendatangi kantor. Ini sekitar ya, sekitar pukul ini yang bisa nggak tepat ya, 11 berapa, intinya sebelum dalam 12 lah ya.